Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali channel kami Video kali ini kita akan buat buku ya Buku lipat tengah seperti ini Saya akan kasih tutorial bagaimana caranya cetak buku Menggunakan mesin puji serok Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kita akan mencetak secara bolak-balik Ini dia Kita pilih printernya CM315Z Puji serok Lalu kita Lihat seperti ini ya Kalau kita fulla 411 Lalu kita klik ini ya Tanda buku ini ya Nah dia jadi seperti ini Lalu kita properties Kita akan setting Printernya Pertama kita menggunakan Lokasi kertas Di sini saya menggunakan bypass Di sini saya menggunakan bypass Yaitu diselorokan ini Bukan di bagian bawah Kita pilih jenis kertasnya Dan kita pilih ukuran kertasnya Di sini saya menggunakan kertas F4 8.5 x 13 in Lalu untuk warnanya Saya kurangin ya Tidak terlalu tajam Soalnya Walaupun dia kurang 1 Tajamnya masih Masih sangat bagus Kita pakai ini aja Kita OK Ini sudah setting Bolak-balik ya Oke sekarang Kita akan print Kita klik print Dia loading Sini memberitahu ya Printer Buji serok Tonernya low Tadi yang kita lihat Warna cyan Tinggal 20% lagi Biarkan dia loading Sampai dengan selesai Oke sekarang Kita menuju ke Printer seroknya Di sini sudah mulai Merespon ya Yang kita print tadi Itu dia Printing Kalau bypass Ini menggunakan Di samping ya Kalau di arak Baru kita buka Bagian bawahnya Saya taruh disini aja Untuk kertas F4 Dia akan menarik Kertas seperti ini Lalu dia Cetak Satu halaman mukanya Dan dia Tarik lagi Kedalam Buji serok ini Hasilnya sangat bagus ya Sangat tajam Untuk warna Memang bagus Saya sudah menarik Saya sudah akui Tapi sayang Dia boros di toner Di toner Sangat boros ya Ini dia hasil Cetaknya Tajam Dan padat Warnanya Nah ini Yang sudah berwarna Dia akan mencetak Secara otomatis Dan akan Bolak balik Seperti ini Disini saya menggunakan Tinta Refill ya Atau tinta isi ulang Yang harganya Mungkin 120 ribu Atau 130 ya Per 100 gramnya Oke kita tunggu Sampai dengan selesai Walau mesin keluaran Tahun 2016 Tapi hasil cetak Sangat bagus ya Walaupun usia mesin Sudah hampir Mau mendekati 5 tahun ya 5 tahun lebih Mungkin Atau Tapi hasil cetaknya Masih sangat bagus Sudah selesai Ini dia Kita lihat Ini dia Hasil cetaknya Sangat tajam ya Walaupun dia tulisannya Kecil Karena resolusi dia Sangat tinggi Jadi Sangat Tajam Dan terlihat Warnanya pun Sangat Kontras ya Tadi di menu setting Sudah saya turunkan Satu level Tapi masih Terlihat tajam Kalau dia tidak diturunkan Akan lebih tajam lagi Ini Kita lihat fotonya Sangat Tajam dan jelas ya Sekarang kita akan Stripless ya Bagian tengahnya Kita rapikan dulu Disini covernya Sudah saya cetak Terlebih dahulu ya Menggunakan sama Puji seruk juga Oke Sudah rapi Kita lipat ya Bagian tengahnya Seperti ini Kalau ini Bebas ya Kalian mau Langsung Stripless juga bisa Atau lipat dulu Atau lipat dulu juga bisa Disini saya lipat dulu Biar pas ketemu Tengahnya Oke Sekarang covernya Kita lipat juga Covernya Saya cetak Menggunakan Kertas Kingstruck Yang 190 gram Oke Seperti ini Sudah selesai Sekarang Waktunya Kita akan Stripless Bagian tengahnya Disini Saya menggunakan Stripless Merek SDI Kalau tidak Salah Harga Barunya itu Kisaran 900 ribu Sampai Satu juta Untuk Stripless Ini Dia bisa Stripless Langsung Tengah Dan Nyaman Dipakainya Karena Dia Berat Dan Kokoh Sudah Kita Stripless Sampai 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 kita share plus disini hanya contoh beberapa aja ya sebenarnya saya setak jumlahnya banyak ratusan lebih hampir 800 buku kita disini beberapa aja contohnya penggunaan surplus ini sangat nyaman ya untuk surplus tengah buku seperti ini oke ini dia kita lihat sudah jadi ya itu sangat rapi straplessnya sudah selesai beberapa buku ini dia hasilnya yang kita cetak tadi kita lipat kita rapihkan kita mencetak kita mencetak menggunakan puji serok cm315z yang usia printernya itu sudah lebih dari 5 tahun tapi masih berfungsi dengan baik dan masih bisa mencetak segala macam biasanya biasanya buji serok saya ini saya gunakan untuk mencetak-cetak seperti ini ya dari buku warna atau hanya covernya saja warnanya sangat tajam ya terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video kami berikutnya selamat menikmati